PEMBANGUNAN BENDUNGAN PIDIK SUA Di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyok, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah merupakan salah satu dari empat proyek strategis nasional Kementerian PUPR yang sedang dikerjakan di Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, bertempat di lokasi pembangunan bendungan Pidekso, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dr. Insinyur Hari Sukayogi Master Engineering secara simbolis melakukan pengalihan airan sungai driver closure, masuk ke terowongan. Kegiatan pengalihan airan sungai ini ditandai dengan penekanan tombol kirina. Fungsinya kan ada 1.500 untuk irigasi di Wonogiri, 1.500 hektar. Kemudian juga 300 liter per detik ya. Itu untuk air bersih yang sehat, itu air bagus yang sehat. mengganti apresiasi terhadap masyarakat Kabupaten Wonogiri. Bawa air Pidekso ini untuk Wonogiri. Acara River Closure Bendungan Pidekso dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan Dr. Insinyur Nimade Sumirasi Master Engineering, Ketua DPRD Wonogiri Setia Sukarno, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Insinyur Harisal Akdian Manu, Master Science, Masyarakat, Penyedia Jasa, serta Tamu Undangan yang lain. Dengan pengelangkan aliran sungai ke dalam saluran konduit hari ini, merupakan tanda akan dimulainya pelaksanaan bangunan utama tanggul bendungan Pidekso berupa pekerjaan galian tubuh bendungan, perbaikan fundasi, pekerjaan timbunan yang selanjutnya dapat menampung air dengan volume tempungan 25 juta meter kebing. Pembangunan bendungan Pidekso sangat diperlukan dalam rangka pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi seluas 1.500 hektare untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku sebesar 300 liter per detik di wilayah Kabupaten Wonogiri. Juga menaikkan intensitas tanam dari 133 persen menjadi 240 persen, pengendalian banjir, konservasi dan pariwisata dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!